Baik, yang pertama Ustaz ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari Hamba Allah yang berada di Bogor di masa pandemi ini banyak sekali kita mendapatkan kabar kematian dan diumumkan di media sosial dan juga di grup-grup WhatsApp yang menjadikan orang yang sedang sakit tambah sakit parah dan tidak sedikit juga yang mempunyai penyakit bawaan menjadi kambuh mohon nasihatnya dan bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ini Ustaz Tentang Masalah pengumuman kematian itu kan ada larangan dalam hadith Nabi Sallam Naha Rasulullah anin na'i Rasulullah melarang dari al-na'yu, na'yu itu mengumumkan kematian jadi justru kalau ada kematian itu bukan diumumkan, hanya dikasih tahu beberapa orang yang memang mau mengurus jenazahnya itu perhatikan tuh naha rasuwa anin nahi itu ada, itu melihat di kitab-kitab fikir tentang masalah ini di kitab buljanaiz itu larangan mengumumkan kematian, yang melarang siapa? Rasulullah SAW bukan sekarang ada kematian sekarang yang paling penting ketika ada kematian yang paling penting itu adalah orang-orang yang ngurus jenazahnya memandikannya, menyolatkannya membawa ke kubur orang lain di luar kota, apa keurusannya dia? apa kepentingannya dia? yang melarang ini siapa? Rasulullah SAW bukan ulama, Rasulullah melarang, mengumumkan kematian kalau sekarang di kampung kadang-kadang diumumkan karena memang orang kampung itu yang ngurus jenazahnya untuk memandikan dan juga menyolatkan jadi untuk perhatikan diumumkan untuk orang-orang yang terdekat diberitahu kalau orang terdekat untuk apa? supaya mereka tahu dan juga yang terdekat itu biasanya juga yang bermuamalah dengan dia maka kadang-kadang keluarganya kan mengatakan kalau keluarga saya yang meninggalnya ada kesalahan berbuah, terkilap tolong dimaafkan emangnya dia bermuamalah tiap hari dengan masyarakat kalau dia ada utang-piutang keluarganya yang nanggung itu benar tapi ketika orang umum apa manfaatnya? yang pertama dia sudah melanggar yang kedua gak ada manfaat yang diumumkan untuk orang lain yang ketiga ini yang tadi ditanyakan menakut-nakuti kaum muslimin kan iman itu berbeda-beda orang bertingkat-tingkat dengan disebarkan gitu tambah takut orang dan ini yang takut bukan hanya orang awam pelajar takut ustadznya tambah takut sekarang jadi Antum jangan umumkan jangan baca dia berita-berita tentang covid kalau jangan baca itu gak manfaat Antum tambah baca tambah takut Antum Hasan baca apa tadi? saya bilang baca apa? Al-Quran baca Al-Quran tiap hari itu baca Quran baca hadith Nabi manfaat tambah ilmu tambah iman kita kepada Allah bukan baca tentang berita tentang covid baca Al-Quran itu gak manfaat jadi yang gak manfaat itu tinggalkan karena Nabi bersabda min husni islamil mar'itarkuhu malayani kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat jadi diumumkan ke orang manfaat kalau kita katakan kita ingin doanya iya doanya yang paling penting dari keluarganya yang paling dekat doa orang lain betul kita harapkan tapi dengan pengumuman itu antum menakuti kaum muslimin tanpa takut orang wah yang sekarang yang mati ini bukan orang jahat aja orang-orang yang baik juga mati kan gitu tanpa takut ustaz ini udah mati dihitung tuh sekarang dihitung bulan kemarin ini bulan ini jangan-jangan besok saya lagi ajal itu maktub sudah ditulis sama Allah gak akan maju gak akan mundur kalau datang ajalnya siapa aja mati gak usah takut dengan ajal cuma karena ya kondisi yang ada ini membuat manusia ini tambah takut makanya kita bahas tentang iman ini Masya Allah manfaatnya besar pekuat iman kita kepada Allah kuat tawakal kita gak takut makanya usahakan tuh gak usah ada pemberitaan cukup keluarganya aja dari zaman dulu juga keluarganya yang yang tahu ini kan gak sekarang semua orang tahu dan gak apa ada mungkin diantara mereka yang mendoakan ada tapi yang terbanyak apa yang takut dengan berita itu jangan-jangan umumkan yang melarang untuk mengumumkan Rasulullah Nabi pernah mengumumkan karena memang diberitahu oleh malaikat Jibril mayatnya gak ada disitu siapa? siapa? Raja Najasyi malaikat memberitahu oleh Rasulullah malaikat Jibril bahwa Raja Najasyi meninggal kamu sholatkan karena gak ada yang sholatkan di negerinya dia gak ada orang semua dia sendiri beriman kepada Allah maka Nabi menyolatkan sholat gaib hanya sekali itu kejadian sholat gaib gak ada lagi yang lain yang memang gak disolatkan ada pun di tempat yang memang sudah disolatkan gak boleh sholat gaib gak boleh sholat gaib itu hanya ada bagi tempat yang memang tidak disolatkan dia kalau sudah disolatkan dua orang yang disolatkan cukup sudah gak ada yang lain sholat gaib kecuali kalau kita datang ke pemakamannya kita sholatkan dia sholat gaib hanya terjadi sekali itu Raja Najasyi itu dan zaman itu banyak sahabat-sahabat meninggal di negeri lain gak pernah Nabi sholat gaib hanya Raja Najasyi itu aja gak ada di hadapannya di berita oleh Mereka Dibril Nabi kemudian bersab dengan para sahabat kemudian sholat dengan 4 kali takbir jadi yang tadi saya ingatkan lagi gak usah ada pengumuman-pengumuman lagi yang seperti itu di media sosial gak perlu yang penting masyarakat yang ada dia tinggal di situ itu yang diumumkan untuk apa tujuannya apa tujuannya memandikan mengkafankan menyolatkan mengantarkan kubur jelas sampai sini dan juga sekarang juga saya tambahkan lagi khawatirnya juga dengan pengumuman itu dimanfaatkan oleh orang untuk apa untuk donasi ini yang merusak ini nama dakwah ini sebenarnya merusak ini kalau saya bicara ini kepada orang yang berakal dan punya hati donasi ini merusak dakwah salah seolah-olah setiap ada kejadian apa minta duit apa kejadian minta duit minta-minta itu penghinaan diri kepada manusia haram dalam islam gak boleh menghinakan diperlukan minta-minta hukumnya haram dalam islam meskipun bukan buat kita tapi kita mau minta-minta namanya minta-minta itu menghinakan diri pada manusia kenapa harus seperti itu dari zaman dulu orang gak ada minta-minta dan juga antum dia di desa-desa jutaan orang yang meninggal gak ada minta-minta ilah sekarang kita ini dan memakai nama dakwah salat ini merusak nama dakwah salat orang-orang yang seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih